Pemirsa pasca pandemi COVID-19, angka kemiskinan di Indonesia terus mencatatkan penurunan, namun angkanya belum sebaik pra-pandemi. Dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia turun 0,21% atau dari 9,54% di bulan Maret 2022 menjadi 9,36% di Maret 2023. Kalau kita lihat memang angka kemiskinan menurun, namun data ketimpangan rasio gini justru stagnan di pedesaan dan meningkat di perkotaan. Sementara berdasarkan laporan asesmen kemiskinan Indonesia di tahun 2023, bangsa penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat tinggi, sekitar 61,7% atau setara dengan 172 juta orang dengan data proyeksi jumlah penduduk tahun 2023 sebanyak 278,7 juta jiwa. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apa saja para yang dilakukan, para capres-cawapres nantinya untuk menangani kemiskinan dan ketimpangan? Dan inilah paparan kami untuk selengkapnya. Pemirsa berdasarkan pantauan kami, terutama dari data dokumen visi misi paslo nomor urut 1, yaitu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, ini memberikan penekanan pada beberapa bidang mendasar, yaitu bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan juga desa. Bahkan secara spesifik, mereka memiliki target untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Ini dari 9,36% ini untuk Maret di tahun 2023 menjadi 4,0 hingga 5,0% untuk tahun 2029 mendatang. Sedangkan untuk angka kemiskinan ekstrim, untuk paslo nomor 1 ini menargetkan ada di level 0% untuk tahun 2026. Ya, pemirsa untuk paslo nomor urut 1 ini juga memiliki jarho khusus yaitu 1 Indonesia, 1 Kemakmuran. Dan sekarang menjadi pertanyaan, apa program yang ditawarkan untuk mencapai target tadi untuk turunkan kemiskinan menjadi 4,0 hingga 5,0% untuk tahun 2029? Ya, kalau kita lihat ini ada beberapa program yang mana pasangan Amin memiliki beberapa program untuk mencapai tingkat kemiskinan di 4,0 hingga 5,0% di tahun 2029. Yaitu yang pertama untuk menciptakan lapangan kerja dan juga upah yang berkeadilan. Kedua, ini juga mendukung korporasi Indonesia dengan program Jas Merah Putih yang merupakan singkatan dari Jaringan Pasar Penyedia Kebutuhan Bahan Pokok Murah. Tak sampai situ saja pasangan nomor urut 1 ini juga memiliki program untuk reformasi birokrasi tematik dan juga APBN yang pro kemiskinan. Jadi nanti akan memaksimalkan APBN nanti untuk menanggulangi kemiskinan dan mencapai target kemiskinan yang tadi untuk yang ekstrim mencapai 0%. Sedangkan kalau kami melihat dari sisi data dan juga administrasi, untuk pasangan Amin ini akan memaksimalkan program data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS yang saat ini sebetulnya sudah dibangun oleh Kementerian Sosial. Selain itu pasangan Amin juga akan menggunakan registrasi sosial ekonomi yang dikerjakan oleh BPS untuk menjadi basis data tunggal layanan publik di Indonesia. Kini pertanyaannya bagaimana dengan paslo nomor urut 2 yaitu Prabowo dan juga Gibran. Kita akan lihat bersama. Untuk paslo nomor urut 2 ini cukup berbeda dengan nomor urut 1 ya Pak Mirsa karena untuk Prabowo dan Gibran ini lebih banyak melanjutkan program pelindungan sosial yang sudah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dan pasangan ini juga memiliki jargon membangun dari desa dan dari bawah. Dengan adanya jargon ini mereka menargetkan untuk kemiskinan ekstrim ini menuju 0% dan untuk kemiskinan relatif di bawah 6% untuk akhir tahun 2029. Dan apa sih yang akan mereka lakukan untuk mencapai dua target ini? Ada berapa program yang ditawarkan oleh pasangan nomor urut 2 ini. Yaitu berdasarkan visi misi paslo nomor urut 2 secara umum memberikan porsi yang besar pada program pembangunan ekonomi. Seperti melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial dan kartu usaha. Dan hal ini juga tercermin sebetulnya dari pidato Gibran pada tanggal 25 November lalu. Ia menunjukkan beberapa kartu bansu seperti kislansia dan kartu anak. Mereka juga menjanjikan pemeratan ekonomi dan menggunakan basis data terpadu atau BDT. Namun sebetulnya hingga saat ini BDT tersebut belum dijelaskan apakah nanti bentuknya sama dengan DTKS atau justru akan berbeda. Kira-kira kalau sejauh ini apakah Anda sudah tahu akan memilih siapa? Tapi tunggu dulu pemirsa karena masih ada satu paslon lagi yaitu Ganjar dan Mahfud. Nah selanjutnya kalau untuk paslon nomor urut 3 ini cukup berbeda dengan kedua paslon sebelumnya. Karena mereka memiliki jargon satu keluarga miskin, satu sarjana. Hmm tampaknya ini bisa disimpulkan salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan adalah mendorong akses pendidikan. Mereka pun menargetkan kemiskinan ekstrim ini 0 hingga 2,5 persen di tahun 2029 nanti. Kalau kita lihat targetnya kita bandingkan dengan paslon nomor urut 1 dan juga nomor urut 2 kurang sama ya. Maksud kami kurang lebih sama ya seperti target dua paslon sebelumnya. Meski targetnya mirip-mirip setiap paslon setelahnya memiliki program yang berbeda. Dan apa yang menjadi program yang ditawarkan oleh paslon nomor urut 3 ini? Kita akan lihat bersama pemirsa. Kalau untuk nomor urut 3 selain mendorong akses pendidikan, mereka juga berjanji untuk mengoptimalisasikan dana non-APBN. Selain itu juga konvergensi program pusat dan daerah serta retribusi sumber daya dan juga dukungan khusus bagi Papua. Sedangkan dari sisi administrasi, Ganjar Mahfud ini akan menjadikan NIK sebagai identitas tunggal untuk pelindungan sosial serta layanan pemerintah lainnya. Wah kira-kira bagaimana ini pemirsa? Apa program tersebut mampu menekan angka kemiskinan berikati 0 persen di tahun 2029? Apakah janji dan target para paslon cukup realistis? Tentunya program para paslon untuk turunan kemiskinan dan ketimpangan sangat penting untuk kita cermati bersama. Karena kesenjangan akan terus melebar selama akar masalah kemiskinan ini tidak teratasi. Terima kasih telah menonton!